selamat datang kembali di channel youtube indoprogrammer nah kali ini saya akan buat playlist baru yaitu paket program aplikasi bisnis nah jadi di playlist yang baru ini kita akan ajarkan video-video mengenai tutorial-tutorial untuk dalam mengolah microsoft office word microsoft office excel microsoft office access dan powerpoint mungkin akan kita tambahkan nanti di terakhirnya itu di microsoft office outlook ya nah kali ini saya akan bahas dulu yang pertama kali adalah microsoft office word jadi fungsi utama dari microsoft office word ini untuk pengolahan kata nah biasanya microsoft office word ini atau kita bilang aja word ya kita fungsikan untuk membuat laporan misalnya atau surat menyurat ya segala dokumen yang berhubungan dengan pengolahan kata itulah fungsi dari word jadi saya berasumsi kalau kita semua sudah menginstal di PC nya masing-masing sudah install word ya jadi kita tinggal cari kita browse word dari PC kita masing-masing atau perangkat kita masing-masing ya oke disitu sudah ada saya install word ya sudah saya install word jadi tinggal kita klik aja nah kita tunggu nah disini sudah ada tampilan utamanya ketika kita sudah buka microsoft office word nah saya akan jelaskan satu persatu dari halaman utama ini jadi disini ada new ya new ini fungsinya untuk ke kita untuk membuat sebuah dokumen baru ya kemudian ada disini open untuk membuka dokumen yang sudah pernah tersimpan yang pernah tersimpan di perangkat kita masing-masing ya dokumen word pastinya ya kemudian disini ada account ya ini tadi open ya saya perlihatkan dulu open nah seperti ini tampilannya kemudian account nah kalau kita sudah mendaftar di account nya si microsoft kemudian ada feedback dan option ya nah ini option nanti kita akan ajarkan satu-satu kita kembali ke bagian home nya tadi nah ketika kita mau membuat satu dokumen baru kita disaran kita diberikan dua pilihan yang pertama kita bisa membuat dengan blank dokumen coba kita klik nah artinya blank dokumen ini kita akan diberikan satu halaman kosong untuk kita untuk kita melakukan pengolahan kata ya jadi kita bisa melakukan pengolahan data atau pengolahan kata di dokumen yang kosong ini nah kemudian kita juga bisa diberikan template disini nah jadi kalau kita mau mendapatkan template yang bagus berarti kita harus connect ke internet ya connect ke internet jadi misalnya disini misalnya disini disini sudah ada diberikan template template untuk letter nah letter ini berarti untuk surat nah kemudian ada template untuk report atau laporan kemudian ada template resum 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 ini seperti daftar riwayat hidup atau CV kita nah disini juga ada apotekeri apotekeri letter ya kemudian ada lagi newsletter kemudian ada blog blog post kemudian ada blog post kemudian chronological letter nah disini bisa kita dapatkan kalau kita terkoneksi ke internet nah contoh kita pilih salah satu blue sub blue spare resum nah ini nah berarti kalau kita mau mendapatkan template yang seperti ini kita pilih create nah kemudian kita akan langsung download template-nya nah ingat kalau mau kita dapatkan template berarti kita harus punya koneksi internet nah seperti ini jadi kita bisa tinggal ganti isi datanya dari template yang sudah diberikan nah kita tinggal ganti firstnamenya surname-nya gambarnya dan sebagainya nah itulah salah satu contoh untuk membuat dokumen dengan menggunakan template online ya nah tadi kita sudah ajarkan bagaimana cara membuat dokumen nah kemudian kita akan emah saya akan ajarkan bagaimana cara menyimpan jadi menyimpan ini juga punya dua pilihan yaitu save dan save as nah saya akan beritahu kalau misalnya save ya tadi kita sudah punya ini save misalnya kita ganti namanya ya kita ganti jadi arena misalnya saya akan save nah kita save berarti tugas save itu adalah menyimpan ya kita simpan di salah satu folder kita pilih dari browse nah fungsi browse ini kita akan cari dimana directory yang kita inginkan untuk menyimpan dokumen yang kita kita buat misalnya saya buat misalnya saya buat disini dokumen word nah saya buat satu folder double click foldernya kemudian file demnya saya sudah tetapkan arena kemudian save nah jadi file saya ini sudah saya simpan di di browser saya di browser saya di browser di directory saya dengan nama foldernya tadi dokumen word nah ini adalah file nya file arena nah ini dia jadi jadi itulah fungsi itulah fungsi pertama untuk menyimpan yaitu save kemudian ada pilihan yang kedua yaitu save as nah kalau save as ini fungsinya untuk menyimpan juga tapi menyimpan file yang sudah kita ganti isinya contoh saya sudah punya saya tadi dokumen dengan nama file nama file nama file nya arena nah saya mau ganti isinya menjadi arena prima misalnya ini ya arena prima kemudian saya mau simpan file ini juga ya simpan file ini juga dengan nama file yang berbeda ya karena saya tidak mau ini file saya yang namanya arena ini jadi tertimpa atau hilang jadi saya mau ganti nama file arena ini saya simpan ulang nama file arena ini menjadi nama file nya arena prima Nah kemudian kita klik kita klik save as kemudian kita cari dari sini kita pilih nama foldernya dokumen word saya ganti jadi arena prima kemudian save nah jadi tadi untuk menyimpan ada dua pilihan yaitu save dan save as ini untuk menyimpan pertama kali dokumennya kemudian untuk save as kita mau menyimpan file yang sama dengan nama yang berbeda jadi kita punya perubahan dari file yang sebelumnya dengan kita simpan nama file yang berbeda jadi itu untuk menyimpan kemudian selanjutnya adalah kita pilih open open ini fungsinya untuk membuka sebuah dokumen yang sudah pernah kita simpan sebelumnya, contoh saya mau open kita lihat di sebelah kanan tidak ada ternyata yang mau kita open, yang kita cari disini tidak ada nampil disini kita akan cari dari browse kita browse dimana dokumen kita berada, misalnya saya mau buka ini saya mau buka ini IEEE format misalnya nama filenya saya akan buka seperti ini dia jadi kita kalau misalnya mau membuka tadi tinggal pilih open kemudian lakukan browse kemudian cari nama filenya cari nama filenya misalnya cari nama filenya nah ini nama filenya kemudian klik open atau double click ya double click bisa nah seperti ini dia ya oke kalau close kita tinggal tekan tanda silang tekan tanda silang nah seperti itu jadi kita sudah tadi belajar membuat template membuat file dokumen dengan template blank dokumen kemudian open sudah save dan save as sudah nah kemudian ada lagi yang namanya disini menu print ya print nah jadi print ini biasanya kita gunakan ketika kita sudah selesai melakukan pengetikan maka kita akan langsung print file yang kita kerjakan dokumen yang kita kerjakan jadi silahkan klik begin nah jadi kalau kita mau nge print kita harus pastikan apakah driver printer sudah terinstall ke perangkat kita ya atau ke pc atau laptop kita ya pastikan sudah terinstall nah jadi kalau sudah terinstall kita tinggal colok kabelnya printer kabelnya ke laptop kita atau pc kita jadi kita tinggal print dengan tekan tombol print nah itu dia jadi kemudian ada lagi menu share nah ini kita bisa share atau save to cloud nah ini kita harus terkoneksi juga ke internet nah kemudian ada export nah kalau misalnya ini file kita mau kita export dengan tipe atau file type yang lain ya kita klik change file type kemudian kita pilih kita akan export file yang kita punya dokumen yang kita punya misalnya ke tipe word 2007 2003 nah bisa kita pilih kemudian save as nah dengan nama yang berbeda pastinya kita akan buat kita akan buat tipe word lama misalnya kita save nah seperti itu dia kemudian check compatibility continue nah disitu coba kita lihat kembali di folder kita tadi dokumen word nah disini sudah ada file yang kita export tadi ke dalam microsoft word tipe 2003 microsoft 2003 ya nah kemudian bisa juga kita export ke dalam tipe pdf nah jadi ada dua cara kalau mengexport jadi misalnya kita mau export tadi kan ke create pdf nah disini kita create pdf nah tipenya langsung kita arahkan ke pdf atau xps dokumen nah misalnya kita pilih tipe pdf kemudian publish nah berarti nanti dokumen kita tidak lagi bertipe word tetapi bertipe pdf ya nah seperti ini dia nah berarti sudah jadi sudah jadi sebuah dokumen yang tadinya tipe word menjadi tipe pdf nah kemudian ini tadi ya kemudian bisa juga kita lakukan misalnya save as ya pilih pilih folder nya kemudian kita bisa ganti save as type nah jadi untuk export tadi bisa kita lakukan dengan cara lain seperti ini kita pilih aja langsung tipenya kalau kita mau pdf ya pdf gak perlu export-export seperti tadi juga bisa jadi kita pilih tipe word 9723 juga bisa nah seperti itu word xml dokumen juga bisa jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyimpan dokumen kita dalam bentuk tipe file yang lain selain word ya oke saya asumsikan kita sudah bisa melakukan pengetikan dengan 10 jari ya jadi misalnya kita akan memperkenalkan diri misalnya hi saya arena saya bekerja sebagai dosen di fakultas ilmu komputer misalnya sebuah kalimat yang sederhana ya jadi saya akan ajarkan bagaimana cara menyalin dan memindahkan teks ya jadi menyalin dan memindahkan teks itu dua hal yang berbeda jadi kita akan salin misalnya saya akan salin hi saya arena prima saya akan salin berarti kita tinggal tekan shortcut ctrl c saya akan salin kemudian saya akan tempel nah saya akan tempel juga di belakang belakang laris ini nah berarti kita tekan ctrl c atau paste keyboard misalnya kemudian untuk meng-copy atau salin kita klik copy nah kemudian saya akan tempel atau paste di sebelah kanan di paling akhir saya akan tempel kemudian paste nah ini ada paste option nah kalau yang pertama ini pilihan pertama keep search formatting berarti kita akan ikutkan dari salinan yang disini tadi kita akan ikutkan formatnya jadi kita akan ikutkan formatnya untuk di copy kemudian ada lagi merge formatting kemudian feature nah itu untuk gambar ini ada merge kalau misalnya kita ada table kemudian ada keep only text berarti yang kita copy hanya text nya tidak ikut format bold nya tadi berarti kita pilih misalnya keep only text nah itu juga bisa kita lakukan sama seperti shortcut copy tadi nah kalau untuk menempel kita gunakan shortcut ctrl v v v v bukan f k nah saya anggap itu sudah tahan ya jadi untuk meng copy atau menyalin dan menempel sudah nah kemudian ada lagi yang namanya memotong ya memotong atau memindahkan text jadi misalnya ini saya akan pindahkan kalimat ini saya akan pindahkan di baris paling bawah ini yang saya akan pindahkan nah kalau saya bilang pindah kalau misalnya ada kata pindahkan berarti text ini tidak ada lagi disini berarti dia akan pindah ke bawah nah berarti caranya saya akan potong dia saya akan potong text ini dengan cara klik kanan cut atau shortcutnya adalah ctrl x ctrl x nah kemudian saya akan pindahkan ke bawah nah kalau pindahkan ke bawah sama caranya dengan menempel tadi ya saya akan tempel di bawah berarti kita gunakan ctrl v nah seperti itu dia atau paste ya atau bisa juga kita gunakan pastenya ini tadi nah ini dia jadi sesimpel itu kalau kita sudah paham atau sudah tahu apa shortcut shortcut untuk pengolahan data ya kemudian ada lagi undo dan redo nah misalnya saya salah dalam pengetikan misalnya saya terketik terketik seperti ini atau di tengah-tengah kalimat saya terketik seperti ini terpencet nah saya ingin mengembalikan teks yang sudah saya ketik tadi ke semula sebelum terjadi kesalahan berarti saya tinggal pilih ini undo typing atau bisa kita juga lakukan dengan shortcut ctrl z z ya ctrl z nah ctrl z seperti ini atau misalnya saya mau kembali ke yang sebelumnya yang sesudahnya seri yang sesudahnya berarti kita lakukan dengan redo redo atau kita bisa kenali dengan shortcut ctrl y untuk pemilihan tipe teks bisa kita pilih dari sini nah misalnya saya mau ini saya ganti tipenya misalnya menjadi broadway nah kemudian saya enter baris kedua saya mau ganti dengan tulisan chiller dengan tipe chiller kemudian size-nya saya perbesar menjadi size 24 saya kasih format bold kemudian italic nah bold itu untuk tebal italic itu cetak miring kemudian underline itu untuk garis bawah nah kemudian saya akan kasih warna warna merah atau bisa kita pilih disini warnanya apa terserah kemudian ada disini pilihan yang namanya strike troop berarti saya akan kasih garis di tengahnya strike troop ada garis di tengah text nah ini dia ini saya lupa tadi di underline itu ternyata ada pilihan garis bawahnya kemudian bisa kita pilih juga dengan underline color warna dari garis bawahnya nah kemudian ada lagi yang namanya script atau subscribe ini biasanya kita gunakan untuk rumus misalnya H2O misalnya H2O H2O nah H2O ini biasanya 2 ini berada di bawah textnya di bawah H misalnya saya akan buat dengan menggunakan subscribe nah seperti ini dia nah kemudian ada lagi yang namanya superscript superscript ini biasanya untuk pangkat ya misalnya N pangkat 2 nah 2 nya akan kita jadikan pangkat caranya biar dia naik atas adalah kita pilih superscript nah kita sorot aja pasti akan kelihatan shortcut yang sesuai dengan pilihan kita nah ini misalnya tadi kita mau buat 2 nya itu superscript ini kemudian ada lagi pilihan nah ingat kalau kita mau memformat textnya kita harus block terlebih dahulu nah itu yang paling penting jangan sampai lupa berarti kita harus block dulu kemudian kita pilih formatnya misalnya saya kasih yang seperti ini oke bisa kelihatan ya efeknya ya atau misalnya saya buat text yang baru dimana dimana saya akan kasih nah kelihatan efeknya ya seperti ini dia nah itu untuk format text efek ya nah kemudian ada lagi yang namanya increase font size nah berarti text dimana ini akan saya perbesar ya perbesar size-nya berarti increase increase itu maksudnya diperbesar ukuran size-nya ukuran font-nya ya saya perbesar kemudian kebalikannya adalah decrease decrease ini berarti memperkecil ukurannya nah seperti ini nah kemudian text dimana ini text dimana saya mau ganti ini saya mau ganti menjadi uppercase nah uppercase itu maksudnya text besar semua berarti kita tinggal block kemudian pilih uppercase oke sudah kemudian untuk huruf kecil semua kita mau buat huruf kecil semua berarti pilih lower case nah seperti itu nah saya akan ulangi saya akan block ini satu satu kalimat ini saya akan buat sentences case berarti huruf besar itu adalah awal dari kalimat permulaan kalimat kemudian ada lagi yang namanya capitalize each word berarti semua kata semua kata semua awalan kata itu harus huruf besar nah seperti ini itu untuk capitalize each word nah kemudian ada toggle case nah kalau toggle case ini berarti tidak beraturan random dia mana yang besar mana yang kecil nah seperti itu nah kemudian tadi ada lagi yang namanya highlight ya highlight ini kita akan beri warna di teks teksnya latar belakang teksnya seperti ini beda dengan font color beda ya font color beda dengan highlight jadi kalau font color itu untuk teksnya warna teksnya kemudian highlight itu adalah warna dari latar belakang teksnya ya atau biasa disebut dengan highlight kemudian ada lagi yang namanya clear all formatting nah clear all formatting ini berarti kita akan menghapus format dari penulisan CH2O dan N2 ini kita akan hapus dari clear all formatting ini berarti kita akan ubah formatnya menjadi tulisan biasa nah seperti ini dia jadi dia akan kembali ke penulisan awalnya terima kasih telah menonton video ini silahkan subscribe like dan komen dan klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi mengenai video-video kami selanjutnya selamat menikmati